Intro Jadi begini, ini sebenarnya adalah mata kuliah penilan indrawi Kalau yang dulu adalah penilan organoleptik Ini termasuk materi yang penting di dalam pangan Oleh karena itu mengapa kami mengajarkan di Akademi Pariwisata Mejopait ini Karena di Akademi Pariwisata Mejopait kan mengharapkan outputnya adalah orang-orang yang ahli di bidang Apa namanya, buka, apa chef dan sebagainya Mereka harus tahu bahwa produk karya mereka ini atau ciptaan atau rekayasa mereka ini sejauh mana bisa diterima oleh masyarakat Oleh karena itu harus ada ujinya yang secara akademis, secara teknis itu sah Oleh karena itu kami memperkenalkan salah satu teknologi uji yang disebut dengan uji efektivitas Nah uji efektivitas itu sebenarnya adalah alat saja Atau dikatakan sebagai alat statistik Alat statistik untuk melihat atau mencari mana produk yang paling disekai oleh konsumen Kalau di dalam penelitian, di dalam laboratorium penelitian, para mahasiswa penelitian itu mana perlakuan yang terbaik Itu kami arahkan untuk menggunakan uji ini yang disebut dengan uji efektivitas Uji ini memang baru bagi dunia pendidikan Mungkin uji efektivitas yang ada itu bukan seperti ini Tetapi ini adalah karya, karya dari seorang profesor yang sudah almarhum Dan ilmu ini terus saya tularkan kepada para mahasiswa di seluruh tanah air Karena ini sebagai bentuk penghormatan dari penemunya adalah almarhum Profesor Dr. Trisusanto MAPPSC Dulu tercatat sebagai guru besar pangan Indonesia Nah dengan uji efektivitas itu tujuannya adalah kita akan segera bisa mengetahui produk mana yang unggul Nah karena disini ini adalah menciptakan para mahasiswa yang nanti ke depan adalah untuk orang-orang yang berbisnis Membuka resto, membuka cafe dan sebagainya Selain dia ahli di dalam bidangnya yaitu bogam, masak-memasak, chef dan sebagainya Mereka juga harus tahu bagaimana mempertahankan kualitas Dengan cara apa? Supaya konsumen tahu itu dengan model ini Salah satunya adalah dengan uji efektivitas ini Yang diperagakan tadi itu adalah Salah satu contohnya Saya mencoba untuk mengajak para mahasiswa saya Untuk melakukan uji efektivitas di dua produk Produk minuman dan produk snack ya Roti itu snack Nah itu ada tiga jenis produk Saya tidak perlu menyebut mereknya Ada tiga merek Dan minumannya juga tiga merek Kemudian saya ajak Para mahasiswa tidak boleh tahu Kemudian dengan cara uji ini Mereka saya minta untuk Menilai secara subjektif Secara pribadi Masing-masing tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain Menilai lah kesukaan Kalau sangat suka sekali Kita sepakat diberi nilai sembilan Kalau suka nilai tujuh Kalau netral atau biasa-biasa saja lima Kalau tidak suka tiga Itu contohnya seperti itu Yang jelas ya saya harapkan Para mahasiswa lebih terampil ya Karena ini keterampilan Jadi keterampilan menghitung Dan keterampilan ketelitian ya Saya harapkan ke depan para mahasiswa itu Harus punya keterampilan ilmu ini Dengan harapan dia bisa mengkaji Mengkaji produk Karyanya mereka Bagaimana daya saingnya terhadap produk lain Karena semua produk itu Mempunyai daya saing Daya saing yang banyak sekali Contohnya misalnya Saya mau bikin kecap Saya harus Mengetahui kecap saya itu Dengan kecap yang lainnya yang sudah ada itu bagaimana Saya pakai uji ini Sehingga akhirnya Reson masyarakat saya tahu Oh berarti Karya saya atau produk saya ini Masih Belum bagus Akan terus Diperbaiki Sampai saya memenangkan Kompetensi Di dalam rasa Itu tujuan kesana Sampai jumpa